Bapak, Ibu, Saudara-saudara di dalam Dharma yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti kebaktian ini secara layak melalui Zoom Wihara Plit Dharma Suka terimalah salam dalam Dharma Namo Buddhaya kita masih berada dalam suasana Hari Tri Suci Waisak yang detik-detik waisaknya baru saja kita lalui pada 16 Mei 2021 saya juga mengatakan selamat Hari Suci Waisak buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian semoga berkah waisak tahun ini semakin memberikan anugerah buat kita sekalian dalam bentuk kesehatan yang semakin baik tetap sehat dan berkah keberuntungan kedamaian dan juga moralitas kita untuk terus bisa mengembangkan ulas asih dan cinta kasih kita semakin tumbuh berkembang Bapak, Ibu, Saudara-saudara saat ini juga kita berada dalam satu momen yang agak spesial karena sebentar lagi tepatnya tanggal 3 Juni 2022 kita komunitas Buddhis maupun masyarakat Tionghoa secara umum akan merayakan lagi sebuah Hari Raya tradisi keagamaan yang sudah begitu kental juga melekat dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu Hari Raya Tuan Yang atau Tuan Wucie Festival Bacang dan biasa ini dikenal juga dengan nama Pecun nama lengkapnya sebetulnya Pe Leongcun Pecun itu artinya mendayung perahu Leong Naga jadi festival mendayung perahu naga di Indonesia khususnya di Tangerang peristiwa Pecun ini selalu dirayakan setiap tahun dengan acara lomba perahu naga di sungai Cisadane tapi kemarin selama pandemi itu tidak dirayakan saya belum dapat info tahun ini apakah dirayakan atau tidak tapi sepertinya gemanya infonya belum viral jadi mungkin juga tahun ini masih belum dirayakan lomba perahu naga terkait dengan hari Pecun di sungai Cisadane sungai terbesar di Tangerang terlepas lomba perahu naga itu dirayakan atau tidak kita di rumah tetap pasti akan merayakan yang namanya Pesta Bacang lagunya udah mulai banyak muncul Shio Bacang Bapak Ibu Saudara hari ini saya ingin mengangkat teman ini tentang hal walaupun ini bukan konteks buddhist karena ini sudah ada dari zaman dinasti Chow awal jadi sebelum adanya kelahiran Kong Hucu maupun berdirinya agama Tao apalagi agama Buddha masuk Tiongkok belakangan di zaman dinasti Har kebiasaan Pesta berperahu di sungai ini dengan memakan Bacang itu sudah ada jadi di dalam sejarah Tiongkok itu ada tiga dinasti besar yang menjadi awal sejarah Tiongkok yaitu dinasti Xia Sang Chow itu tiga dinasti yang bisa dibilang menjadi cikal bakal dari sejarah tertulis peradaban Tiongkok puno di zaman dinasti Chow Pernahang itu di era 2.500an tahun yang lalu itu muncullah filosof-filosof besar ada antara lain yang sekarang dikenal Nabi Agung Kong Hucu terus Lao Tse yang hidup sejaman dengan Kong Hucu kemudian juga muncul Chang Tian Tse Tio Tian Su pendiri agama Tau yang memperkenalkan filsafat Tau itu Lao Tse tapi yang mendirikan Tau menjadi agama itu Chang Tian Su atau Tio Tian Su itu semua ada di zaman dinasti Chow tapi sebelum mereka ini lahir sebelum ini ada mundur lagi ke belakang masih di zaman dinasti Chow ada kebiasaan kuno suku Yue yang tinggal di bantaran sungai dan suku Yue ini rata-rata nelayan tapi bukan nelayan laut tapi nelayan sungai di Tiongkok Bapak Ibu ya bayangkan sungai di tanah besar-besar jadi di sungai pun bisa buat mencari nafkah mencari ikan dan sebagainya nah di suku Yue kuno ini sudah ada kebiasaan berperahu sambil bersembahyang kepada para nenek moyang kepada para leluhur karena mereka para nelayan yang hidupnya selalu hari-harinya ada di sungai jadi mereka setiap tanggal 5 bulan 5 Imlek Go-Go-Cego melakukan upacara persembayangan sambil berperahu dan melempar menyajikan makanan ke sungai ditujukannya apa? persembahan untuk para nenek moyang atau para leluhur mereka yang konon dianggap karena mereka orang nelayan para leluhurnya juga semuanya ada hidup di bantaran sungai tapi di lain sisi itu juga bertujuan untuk memberi makan ikan-ikan yang ada di sungai tersebut kemudian di jaman dinasti Qin setelah dinasti Cao Runtu berdiri dinasti Qin budaya ini masih berjalan masih terus dilakukan setelah Qin Runtu berdiri dinasti Han nah di jaman dinasti Han ini budaya itu disempurnakan yang tadinya cuma berperahu sembahyang memberikan persembahan kue yang dibukus pakai daun bambu yang sekarang kita kenal pacang dirubah menjadi festival perahunaga jadi istilah pecun festival perahunaga mulai ada di jaman dinasti Han dan ini yang terus sampai sekarang terus berjalan karena dinasti Han ini juga yang menentukan penanggalan Qin penanggalan Imlet yang kita kenal sekarang 2573 itu dicanangkan penanggalan ini di jaman dinasti Han dan inilah yang terus berlaku sebagai penanggalan Tiongkok sampai sekarang sebelum itu apakah Tiongkok punya penanggalan punya karena apa peradaban Tiongkok sudah 7.000 tahun yang lalu lebih bahkan kalau yang kuno-kuno yang purba-purbanya dari jaman batu mundur ke belakang itu bisa diterusuri di 10.000 tahun yang lalu lalu kenapa umur Imlet umur penanggalan Tiongkok kita baru 2573 seakan-akan kesananya belum ada Tiongkok karena umurnya baru 2573 karena apa sebelum jaman dinasti Han setiap jaman selalu dulu kaisar-kaisar bikin kalender sendiri-sendiri misalnya satu kaisar berkuasa pada saat dia berkuasa ditentukan lagi tahun satu kalau dia berkuasa 15 tahun sampai tahun 15 begitu dia digulingkan jatuh muncul kaisar baru bikin kalender lagi tahun satu lagi kayak penanggalan yang paling kuno yang sekarang kita kenal sebagai Nungli penanggalan petani itu ada di zaman 4.500 tahun yang lalu kemudian turun ke jaman dinastisya itu ada penanggalan yang sekarang dikenal dengan Xia Li penanggalan dinastisya penanggalan Xia Li inilah yang sekarang dikenal sebagai Won Nien Li bandian leg penanggalan seribu tahun yang biasa dipakai buat orang ngitung-ngitung buat primbon cari hari baik turun ke dinasti Sang bikin penanggalan lagi dinasti Sang punya penanggalan setelah dinasti Sang dinasti Cao dinasti Cao hadir Konghucu Konghucu memproklamirkan kepada masyarakat begitu agar semua menggunakan penanggalan dinastisya makanya dinasti Sang seakan-akan penanggalannya hilang karena apa? diarahkan untuk menggunakan penanggalan dinastisya tapi setelah dinasti Cao runtuh berdiri kerajaan Qin dinasti Qin dengan kaisar yang paling terkenal Qin Sohuang dikenal sebagai The First Emperor setelah Qin runtuh berdiri dinasti Han kaisar Hanbuti kaisar pertama yang mendirikan dinasti Han memperkenalkan penanggalan baru yang namanya Jinli atau Imlek yang kita kenal sekarang dan zaman dinasti Han itu udah aleraknya udah sekitar 200 tahun sebelum masehi jadi baru kalau kita hitung sekarang baru sekitar 2000 kalau 200 sebelum masehi sekarang 2022 berarti baru 2200an kenapa Imleknya 2573 karena kaisar dinasti Han waktu itu mengambil tahun satunya berdasarkan pelahiran Nabi Agung Kofi 551 sebelum masehi makanya selisi penanggalan Imlek sama penisi penanggalan Yanglek penanggalan sekarang 2022 itu sedikitnya 551 tahun itu sedikit ilustrasi saudara saya cuma mau menyampaikan disini bahwa di jaman dinasti Chow upacara berperahu sambil mempersembahkan bacang ke sungai sudah ada tapi kemudian berubah menjadi festival dan berubah menjadi persembayangan yang dilaksanakan kalangan Tionghoa termasuk masyarakat buddhist yang notabene juga masih melaksanakan ini di rumah yaitu mengangkat ritual ini menjadi persembayangan kepada para leluhur di rumah bukan di sungai lagi awalnya ini diwarnai juga dengan cerita sejarah terkata dalam buku sejarah Seci atau Si Keng bahwa di jaman dinasti Chow akhir itu muncul tujuh kerajaan besar disebut jaman Cangkok atau jaman Cian Kok jaman peperangan antar negara tujuh negara ini perang semua semuanya saling berperang karena semuanya ingin menguasai kerajaan pada waktu itu menjadi pemimpin menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lalu nah di jaman Cangkok atau Cian Kok ini kerajaan yang paling kuat bala tentaranya adalah kerajaan Chin lalu ada kerajaan Cu dimana ada seorang penasehat menteri yang merangkap jadi penasehat keraja pada waktu itu bernama Cu Yen atau Kut Guan ini di dalam sejarah nama ini sangat legendaris Cu Yen dikenal sebagai menteri pejabat negara yang loyal setia kepada negara makanya perayaan bacang ini juga karena berkaitan sama Cu Yen itu juga disebut perayaan untuk mengukum raksa bakti kita kepada tanah air kalau cerita ini di Tiongkok tanah air Tiongkok tapi kalau kita orang Indonesia warga negara Indonesia akhirnya apa bakti kita kepada tanah air kita Indonesia Cu Yen seorang penasehat militer segaligus penasehat raja di jaman itu mengajak keraja agar bersatu dengan kerajaan bersatu dengan lima kerajaan yang lain untuk sama-sama berperang melawan Chin jangan saling perang karena kalau saling perang semuanya kalau nanti disikat sama Chin habis semua karena Chin paling kurang nah ketika Cu Yen mengajukan usul kepada raja agar mulai menjalin hukuman kerjasama dengan kerajaan Chi salah satu kerajaan dari lima kerajaan yang lain ternyata di istana kerajaan Cu ini sudah tersusupan mata-mata dari kerajaan Chin yang diam-diam sudah nyusup cari informasi kapan kerajaan kerajaan ini lengah akan diserang nah ketika ada usulan bahwa Cu sama Chi harus bergabung ini buat kerajaan Chin akan berbahaya karena kalau dua kerajaan ini bergabung maka empat kerajaan yang lain akan ikut bergabung jadi enam akan melawan satu kerajaan Chin akan bisa tumbang nah mata-mata ini memberikan laporan dan akhirnya mereka mengatur strategi usulan itu gak boleh terlaksana usulan itu harus dipangkas maka dipitnalah Cu Yen Kutguan ini dipitnal oleh menteri-menteri mata-mata ini yang ternyata mereka sudah punya kuat jaringannya di sana yang memang sudah punya misi ingin mengulingkan kerajaan Chin dari dalam dibikin kropos baru nanti diserbu nah dipitnalah seakan-akan Cu Yen mengasulan usul karena dia sesungguhnya dianggap sebagai mata-mata kerajaan Chin dia mengajukan usul supaya Chin kerja sama-sama tapi diam-diam nanti Chin akan merampas Cu Cu Yen inilah mata-matanya itu fitnah yang disebar seperti itu pada Cu Yen adalah orang abdi negara yang sangat loyang setia kepada raja dan setia kepada negara itu diakui oleh rakyat akhirnya raja karena kena hasutan menteri-menteri jahat yang ternyata mata-matanya memang banyak di sana ketika diadakan musyawarah semua sama-sama memojokkan Cu Yen sebagai menteri yang mata-mata kerajaan Chin maka Cu Yen atau Kutguan diasingkan oleh raja ke sebuah pulau terpencil nah cerita ini kalau kita lihat di Google banyak gak terungkap tapi yang saya ingin angkat ini cerita yang pernah saya baca sekitar mungkin 35 tahun yang lalu saya pernah ketemu satu buku kuno nama bukunya Hari Hari Raya Tionghoa masih menggunakan Ejaan Lama yang masih pakai kalau baca Jakarta masih pakai D sama J baca U masih pakai O sama E jadi kalau O sama E itu dibacanya U jadi kalau O, E, I orang-orang bacanya O kalau itu harus dibacanya Wi itu kan C orang CW dalam tulis isinya O, E, Y orang-orang sekarang gak ngerti itu ada O sama E jadi U dibacanya O nah di buku itu saya sempat baca sampai saya bukunya sekarang udah hilang karena rumah saya dulu ditolong kehajar banjir dalam habis tapi ceritanya saya masih ingat kalau kita cari di Google cerita ini udah gak muncul udah gak ada nah ketika Cuyen diasingkan ke dalam satu pulau Raja akhirnya dikelilingi oleh Menteri-Menteri Durjana yang semuanya adalah mata-mata dari kerajaan Chin akhirnya Raja stres kenapa? ternyata dia mulai sadar Menteri-Menteri ini banyak yang gak sejalan dengan kejadian dia dan diceritakan Raja jatuh sakit sepanjang tubuhnya keluar bentol-bentol seperti sekarang yang disebut cacar monyet jadi kalau lihat cerita ini sekarang cacar monyet dulu pernah ada nah Cuyen yang diungsikan ke sebuah pulau terpencil selama dia diungsikan di pulau dengan masyarakat yang sangat sedikit disana dia sering melatih siu ciai membina diri belajar melepas duniawi untuk menjadi orang yang lebih menjalankan hal-hal yang sifatnya ke spiritual dia banyak melakukan meditasi banyak melakukan katakanlah zaman dulu dibilangnya Tapa atau apa dan dalam suatu ketika saat dia sedang bermeditasi dalam pengembangan spiritualnya ternyata Cuyen menangkap satu visual bayangan dia melihat rajanya sedang sakit dengan binti-binti bontol-bontol yang begitu banyak dia sangat sedih karena dia sangat loyal dengan kaisar loyal dengan negara tapi dipitnah sampai dia harus dibuat akhirnya dengan kekuatan spiritualnya juga saya katakan ini dari cerita yang saya baca di buku tersebut yang sekarang sudah hilang file-nya sudah tidak ada di saya saya coba telusuri di google cerita ini apa ada atau tidak di google tidak ada lagi yang mengungkap cerita ini cuma dibilang Cuyen bunuh diri baru ada festival baca dengan kekuatan spiritualnya suatu hari Cuyen melakukan kontak batin dengan raja melalui mimpi jadi satu malam raja bermimpi kedatangan Cuyen yang langsung bersimpu berlutut di samping tempat tidur raja dia membawa seikat kayak makanan yang dekat dari daun bambu diikat pakai tali serenceng begitu sekarang itu kita kena bacak di dalam mimpinya dia melihat Cuyen memberi hormat sambil menangis melihat raja sakit seperti itu dan sambil bilang si baginda paduka raja hamba bawakan makanan ini buat paduka tolong dimakan semoga ini bisa menyembuhkan penyakit paduka dia taruh di samping pembaringan dekat meja mimpinya buyar si kaisar terbangun dia kaget ternyata begitu bangun itu makanan itu ada di samping meja ceritanya dimakanlah sesajian persembahan itu dan mujijat dalam cerita ini ini kan ceritanya bisa dibilang cerita legenda bisa juga bilang cerita mitos karena cerita ini gak terkatat di dalam sejarah yang terkatat di dalam sejarah Cuyen bunuh diri itu ada di sungai Loh dia sembuh setelah sembuh baru sang raja merasa sadar bahwa dia sudah dibongi oleh menteri lain ternyata yang setia itu adalah Cuyen yang dia buang maka diutuslah tiga orang putusan khusus kerajaan untuk menjemput Cuyen untuk diajak kembali ke istana nah tiga orang yang diutus ini ternyata antek-anteknya para menteri mata-mata kerajaan Chin mereka begitu berangkat sudah dikasih tugas Cuyen gak boleh kembali ke istana karena kalau kembali ke istana rencana mereka untuk menggulingkan kerajaan Cu untuk diserbu sama kerajaan Chin akan gagal total karena pasti nanti raja akan percaya sama Cuyen dibuatlah skenario seakan-akan dijemput tapi nanti begitu pulang karena dari pulau dia akan melewati sungai nanti di sungai harus ditenggelamkan untuk dibunuh Cuyen ketika tahu ada utusan raja menjemput untuk katanya diajak kembali ke istana dia senang karena memang dia setia loyal buat mereka berharap rupanya Kaisar karena Cuyen tahu dia sudah ketemu melalui mimpi Kaisar sudah sadar sudah ngerti bahwa dia ini korban fit tapi suatu malam dalam perjalanan di perahu Cuyen seperti tertidur tapi karena kebatinan spiritualnya sudah tinggi walaupun dia tidur dia itu kayak orang sadar dia mendengar bisik-bisik tiga orang yang menjemput dia mengatur strategi sekaranglah saatnya kita harus membunuh Cuyen jadi direncanakan akan diikat terus diikat lagi dengan batu berat yang terkaitnya batunya sudah disiapkan di perahu untuk ditenggelamkan karena mendengar itu Cuyen walaupun tidur tapi dia sadar dia mendengar itu Cuyen merasa daripada dia harus dibunuh ya lebih baik dia bunuh diri ke sungai jadi udah diatur tuh jamnya nanti menjelang subuh akan ditenggelamkan nah kira-kira beberapa saat sebelum subuh sebelum mereka meringkus Cuyen Cuyen sudah dengan sengaja menjelang diri ke sungai bunuh diri dan berita itu tentu saja dilaporkan dari Kaisar bahwa mereka gagal membalikan Cuyen ke istana karena Cuyen bunuh diri jadi aman mereka kalau membunuhkan mereka harus bikin cerita ternyata Cuyen membunuh diri tukang perahu menjadi saksi ada beberapa awak perahu menjadi saksi heboh lah ceritanya masyarakat sebantaran sungai semua tahu bahwa Cuyen bunuh diri di sungai sehingga masyarakat sebantaran sungai itu semuanya berperahu mencari jenazah Cuyen atau Kutguan karena di mata rakyat mereka itu menteri setia menteri yang dapat dukungan menteri yang disenangi yang disayangi sama rakyat Kerajaan Cuyen bersampanlah parah masyarakat di bantaran sungai ini yang rata-rata memang nelayan sungai cari nggak ketemu sampai memang akhirnya cerita itu jasad Cuyen nggak ditemukan jadi nggak pernah ditemukan jasad menyeburkan diri dianggap bunuh diri kemudian nggak tahu hilang nah masyarakat bantaran sungai yang memang dari dulu sudah punya kebiasaan bersembayang di sungai sambil memberikan persembahan bacang maka dilakukan juga persembahan bacang sambil berperahu dengan harapan agar para dewa naga di sungai mengangkat memunculkan jasadnya Kutguan karena kejadiannya subuh maka mereka juga subuh-subuh berperahu karena sembayang bacang itu kan pagi-pagi subuh harusnya sebarin makanan yang sekarang kita kenal bacang sambil berharap dewa sungai makamun sungai ikan segala macam memunculkan jasadnya Kutguan tapi tidak pernah muncul dan akhirnya setiap peristiwa setiap tahun kejadian ini diulang dan itu terjadi pas pada harian gogwe cego pas memang sudah ada kebiasaan dari dulu masyarakat suku Y melakukan upacara seperti itu dan tiap tahun diulang setiap gogwe cego mereka berperahu memberikan persembahan bacang ke sungai untuk kasih makan ikan dengan tujuan juga itu sebagai persembahan hormat mereka bakti mereka kecintaan mereka kepada cuyeng nah di jaman dinasti Han itu kan terjadi di jaman dinasti Chou cuyeng itu hidup di jaman peperangan antar negara di jaman dinasti Chou akhirnya memang apa yang dikhawatirkan terjadi ternyata dinasti Chin kerajaan Chin menaklukan semua 6 kerajaan termasuk kerajaan Chu kerajaan Chin dan lain-lain semua ditaklukan dijadikan satu negara didirikanlah dinasti Chin itu yang kaisarnya Chin Sokwang karena dia yang menyatukan semua kerajaan pada waktu itu makanya dia dikenal sebagai the post emperor kaisaran pertama padahal sebelum-sebelumnya sudah banyak kaisarnya di jaman dinasti Han baru kebiasaan ini disempurnakan menjadi ditambah lagi menjadi festival perahu naga bukan lagi mempersembahkan bacarnya ke sungai tapi berperahu naga mendayung perahu dijadikan ajang perlombaan ajang festival sampai sekarang cuma sembayangnya karena jaman dinasti Han dimana sudah mengangkat sekali ajaran kohucu bagaimana kita manusia orang-orang yang ditinggalkan harus memberikan penghormatan sembayang kepada para dulur setiap gogecego sembayangnya di rumah pesta perahunya di sungai dan itu ya yang sampai sekarang berjalan jadi kenapa kegiatan ini bisa berjalan sampai panjang seperti ini pertama karena memang masyarakat Tiongla sangat-sangat kental dengan pelajaran yang namanya bakti how hormat bakti kepada orang tua itu basic sekali dasar budaya orang Tiongla pada dasarnya adalah how bakti pada orang tua sehingga dikatakan berbakti kepada orang tua kalau cuma sebatas memberi makan kita memberi makan kita memfasilitasi kebutuhan orang tua kita fasilitasi kita siapkan pembantu untuk mengurus makannya apa segala macam dikatakan apabila yang dikatakan bakti hanya sebatas bisa memberi makan apa bedanya dengan memberi makan anjing kan sama diberi makan juga memberi makan orang tua menghidupi orang tua jika tidak disertai dengan rasa kasih sayang rasa hormat rasa bakti apa bedanya dengan memberi makan hewan nah disitulah unsur bakti begitu kental menjadi batin menjadi jiwanya masyarakat Tiongla sampai sekarang makanya kalau ada orang-orang Tiongla baik yang warga negara Indonesia maupun yang di negara manapun kalau sampai berperilaku tidak uhau tidak bakti sama orang tua kurang ajar bicara kasar sama orang tua ngelawan orang tua itu sebenarnya dia udah keluar dari akar ketua dia sendiri bahkan di dalam ajaran konfusus ajaran agama bahkan dikatakan seorang anak baru dikatakan berbakti apabila dia tetap mengenang budi jasa orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dan jangan lupa untuk menyembah budaya sembahyang bacang ini bisa turun-turun sampai sekarang berjalan kenapa? memang orang Tiongla punya akar bakti yang kuat bahkan ada ajaran bakti yang mengatakan walaupun orang tua sudah jauh jangan lupa untuk menyembahyak jadi kalau yang meninggalkan kebiasaan menyembahyang atau bersembahyang kepada peluhur sebenarnya akar ketia huwannya sudah mulai tercerabut ini yang sudah ada dari sejak zaman kuno di Nasi Chow bahkan kalau kita mundur lagi saya pernah ke provinsi Kansu ibu kotanya Lansong di utara Tiongkok di sana di sana ada museum perbakala di dalamnya berisi penggalian penggalian situs perbakala yang digali dari bantaran sungai Kuangke dan desa Lungsan itu banyak ditemukan peninggalan-peninggalan dari perunggu jadi zaman itu sudah orang Tiongla orang Tiongla sudah bisa bikin kerajinan dari perunggu dan itu dibikin buci dibikin piring dibikin pinggan dibikin macam-macam ada yang rusak ada yang ancur ada yang masih agak utuh dengan relif ukuran-ukuran ukuran-ukuran yang ditempel indah sekali kalau kita bayangkan itu produksi zaman kuno disitu ditulis peninggalan-peninggalan ada yang ditulis diperkirakan umur benda ini 6.000-7.000 tahun yang lalu waktu itu saya kelancangnya 15 tahun yang lalu lebih kali ya jadi kalau kita mundur lagi 15 tahun disitu 6.000-7.000 itu berarti kalau sekarang sudah makin tua nah di antara peninggalan-peninggalan perunggu itu selalu ada itu hiolo kaki tiga dari yang kecil yang kedua sampai yang sebesar kayak hiolo tikong di kelentek itu ada tertinggal peninggalan hiolo kaki tiga terus ada hiolo kaki empat yang kita kenal sekarang itu tempat buat nancepin dio ditulis itu tuh peninggalan kira-kira 6.000-7.000 tahun yang lalu berarti kalau 6.000-7.000 tahun yang lalu sudah ada alat buat nancepin dio sembahyang berarti budaya orang Tiongkok memang budaya sembahyang udah dari sononya ketika saya sering bawa tur ke Tiongkok juga sama tur gait disana pernah saya tanya eh lu agama lu apa sih karena kan kita tahu mereka kan kalau dicat keluar kan gak ada agama di Tiongkok tapi sebetulnya orang Tiongkok religi banget saya tanya agama kalian ini orang Tiongkok malah dia tanya agama itu apa kita jelasin oh kalau gitu dia bilang kami ini orang-orang Tiongkok dia bilang orang-orang Cain agamanya ada budaya ada budaya itu agamanya jadi itu agama sembahyang nah jadi kembali lagi ke ritual baca kenapa sampai sekian ribu tahun masih terus berjalan disamping karena ada penekanan how kebiasaan melakukan puja bakti sembahyang kepada leluhur sehingga memang itu jadi gak hilang sebenarnya bacang ini juga punya empat arti yang luar biasa nah lu sembahyang yang baik yang benar bagaimana bentar lagi nanti tanggal 3 kita kan sembahyang ada baiknya kita ngerti sembahyang yang benar sembahyang kepada leluhur yang benar yang baik harus memilih empat sarap sembahyang apapun mau sembahyang ondek sembahyang bacang sembahyang toksufya cengbeng cidwe satu hari menjelang sinca harus memilih empat en li cia cia en itu yang sering sekarang kita pakai kan en tahu bersyukur tahu balas budi jadi kita bersembahyang karena sebagai ungkapan balas budi kita bersyukur karena ada papa mama kita walaupun mungkin mereka sudah meninggak tapi ini yang membuat kita hadir di dunia yang kedua yang kedua li li itu aturan tata susila jadi kalau sembahyang harus pakai aturan kalau sembahyang harus ada tata caranya tata cara yang bagaimana tata cara yang sesuai dengan susila dengan etika dengan adat istihadat jangan bikin sembahyang bawa cara sendiri jangan bikin sembahyang bikin formula sendiri sehingga keluar dari adat istihadat yang sudah ada nah kalau ngomong adat istihadat tiap suku kan beda-beda tapi kalau kita mengikuti aja Nabi Kongcu ada bilang karena ini dari ajaran Kongcu juga seorang anak baru dikatakan berbakti apabila dalam 3 tahun setelah orang tua meninggal dia tidak berubah tata ibadah tata adat istihadat orang tua jadi kalau orang tua meninggal terus tata cara tata ibadahnya dirubah anak itu masuk kategori putthol tidak berbakti nah sembahyang yang sesuai ikuti aja dulu apa yang selama ini sudah berjalan jangan dirubah di posisi kita supaya kita gak jadi putthol nah kalau kita melakukan begitu anak kita juga akan melakukan begitu nanti tutup kita akan melakukan begitu berarti kan adat istihadat ini gak akan berubah gak ada yang berani merubah jadi yang kedua ada aturan ada tata cara dan dari semua aturan tata cara yang ada disitu dimana di dalamnya ada bentuk-bentuk persembahan sebenarnya semua persembahan itu mengandung pelajaran yang luar biasa disebut pelajaran agama yang tidak tertulis tapi tersirat mengandung makna seperti ini kita mempersembahkan satu mangkok atau satu piringasi itu ada maknanya kita mempersembahkan buah sesuai musimnya ada maknanya kita mempersembahkan bola batu tangkwe angco itu juga ada maknanya kita mempersembahkan makanan kering makanan basah semua ada maknanya cuma maknanya itu memang tidak tersurat karena tidak dibukukan maka disebutnya pelajaran agama yang tidak tersurat tapi mengandung makna perlahan tapi pasti kita harus cari tahu maknanya tapi kan momen sekarang ini kan saya gak bisa juga melebar topik yang lain karena saya mau kembali lagi ke makna bacang itu aja kalau kita sembahyang mempersembahkan bacang maknanya apa? saya mau mengarah ke situ kalau ke semua persembahan dibahas sampai sore kita nah di dalam catatan yang berhasil saya telusuri bacang itu kalau kita lihat bentuknya kayak limas segitiga tapi kayak limas segitiga tapi sudutnya empat biasanya segitiga kan sudutnya tiga bacang itu bentuknya segitiga tapi sudutnya empat nah empat sudut inilah yang mengandung filosofi empat sudut inilah yang mengandung makna jadi pada saat kita sembahyang mempersembahkan bacang kepada para leluhur di samping kita memberikan format bakti kepada leluhur menjalankan en terus menggunakan tata cara li en, li, c c itu sungguh-sungguh sembahyang kepada leluhur kalau gak sungguh-sungguh kehilangan makna nah bagaimana ungkapan sungguh-sungguh kita dalam sembahyang leluhur dikatakan saat kita bersembahyang kepada para leluhur atau orang tua yang sudah meninggalkan kita hayatilah akan keberadaannya hayati akan keberadanya bukan berarti rohnya ada di situ belum tentu tapi kita berkewajiban menghayati seakan-akan dia hadir di depan kita makanya kalau yang sembahyangnya gak punya meja abu permanen misalnya sembahyang di meja temporari yang cuma dipakai kalau mau sembahyang itu di taruh pursi kalau yang disembahyangin ada 4 orang dikasih pursi kenapa kita menghayati seakan-akan dia hadir di situ tapi kalau yang meja abunya permanen kan gak bisa dikirim pursi coba di kiri kanan aja dikasih pursi itu bagian dari bagaimana kita merefeksikan seakan-akan dia hadir karena dikatakan hayatilah akan keberadaannya itu menghayati seakan-akan fisiknya hadir tapi yang lebih penting lagi hayatilah akan keberadanya apa kebaikannya pengorbanannya membesarkan kita menghidupkan kita dedikasi mama kita papa kita yang mau berkorban kadang-kadang harus berbohong kepada anaknya demi kebahagiaan anaknya kalau ditanya mama udah makan belum mama masih kenyang udah kamu aja yang makan padahal belum makan lapar tapi kalau punya makanan sedikit harus dikasih anak dulu dia bilang dia kenyang padahal juga belum makan pengorbanan-pengorbanan seperti ini kita hayati di dalam kita pada sembahyang pada lelut makanya dibilang harus tunggu-tunggu jangan sembahyang itu cuma asal kucang ngacung tancap jadi namanya cung-cung apalagi ada juga yang sembahyang cuma nyam-nyam ngomong papa mama gini-gini tapi sambil gak fokus lagi sembahyang papa mama terima hormat kami sekeluarga terima persembahan ini eh ingat bunting mau jatuh sama itu bunting mau jatuh lo angkat dulu lagi sembahyang atau ingat lompor belum dimatiin lagi sembahyang manggil anak lompor matiin atau lagi sembahyang ribut mau sembahyang ribut mau sembahyang ribut paling gak boleh kenapa? kita harus hargai leluhur lagi ada orang tua lagi ada lagi hidup kalau ada mereka kita ribut juga gak enak masa sekarang kita mau menghayati mereka hadir mau sembahyang sambil ribut yang keempat cien en, li, cien cien itu sungguh-sungguh cien sederhana sembahyang leluhur itu bukan soal mewahnya yang dimilai kesungguhan hatinya yang dilihat dan sederhana nah sederhana yang bagaimana? sederhana yang sesuai dengan li sesuai dengan tata susila ukuran sederhana tiap orang beda-beda kalau yang asetnya miliaran triliun sembahyang penuh katakanlah habis 10 juta saya harus bilang itu masih sederhana karena kan aset dia triliunan miliaran 10 juta buat leluhur masih sederhana tapi kalau yang katakanlah penghasilannya sebulan cuma UMR 4 juta 5 juta jangan bikin sembahyang 1 juta itu gak sederhana kalau kemampuan kita secara ekonomi memang gak kuat untuk bikin sembahyang yang mewah bikinlah sembahyang yang penting yang penting kita menghayati makna persembahyang ikan bandeng gak bisa gede ayam gak bisa utus atau ekon bisa kita pakai sepotong ayam buat simbol kan bisa sederhana yang sesuai dengan susila akhirnya disesuaikan dengan pemampuan masing-masing tapi akan dikatakan sembahyang itu gak susila kalau untuk sembahyang kita pinjem itu paling gak bohong demi bela-belain sembahyang gengsi sepatu-sepatu sembahyangnya keren pinjem sono pinjem sini gesek kredit card kemudian ditagi sama pinjaman online itu udah gak susila jadi orang sering bilang orang Tia Hoa ini ribet tata caranya banyak gak simpel gak praktis siapa bilang mau dibikin praktis bisa nah kesederhanaan yang sesuai susila itu relatif tapi kalau kita mampu punya aset punya duit sembahyangnya pelit aturan pakai bandeng pakai kanteng aturan pakai samcan pakai daging secuil alasannya apa? sederhana itu bukan sederhana pelit nah kalau buat leluhur aja pelit gimana buat kebaikan yang lain itu cien sederhana jadi sembahyang yang baik harus memakai persahatan en li cien kemudian setiap sembahyang tadi saya bilang putgan cikau ada pelajaran agama yang tidak tertulis tapi tersingat dengan makna-maknanya dan sekarang saya kembali ke baca kalau kita sembahyang baca pelajaran buat kita apa sih? disamping itu memang bakti kita kepada leluhur yang sudah dijalankan turun-temur jangan sampai hilang di tangan kita karena kan hilangnya di tangan kita berarti kita jadi anak yang putau papa kita jaga mama kita jaga kita jaga sampai kita hilang gak dijalangin gak diikutin kita yang memutus mata rantai itu berarti kita yang masuk kategori anak yang gak berbakti baca gak ada empat sudut empat ujung nah tiap ujung itu ternyata mengandung makna pelajaran yang memang gak tersurat gak ada bukunya tapi ada maknanya yang pertama disebut cicu sudut dimana kita harus merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan tidak boleh serakah lancip kecil kalau serakah itu lebar fokus ke ujung bersyukur dengan apa yang sudah kita punya bersyukur dengan apa yang kita dapat bersyukur yang sudah ada di sekitar kita bersyukur setiap pagi masih bisa bernapas nah bagaimana kita mengungkap rasa syukur rasa syukur kita rasa terima kasih kita kepada siapa saja kepada orang-orang yang membantu kita orang-orang yang menolong kita orang-orang yang memberikan kita hoki yang membuka kita rejeki yang meminipkan kita makanan terus kepada orang-orang yang menjahit pakaian kita kepada para petani yang menanam padi membuat kita dapat makanan dapat beras dapat nasi itu semualah kita bersyukur bahwa kita bisa mendapatkan itu semua yang kedua yang tadi merasa cukup apa yang kita dapat kalau kita cukup kita puas diri tapi kalau kita gak cukup selamanya kita jadi orang yang gak pernah puas maka kita akan mengejar mengejar semakin kita mengejar semakin kita terbunuh dengan penderitaan kalau kita merasa cukup kita bahagia kalau kita merasa cukup kita akan bebas dari rasa sirik kita akan bebas dari rasa dengki terus kalau kita seraka kita akan menjadi orang yang mau melepas mau memberi makanya dibilang yang pertama itu merasa cukup dan tidak seraka Ujung yang kedua disebut kanen Ini yang bersyukur Dan selalu Berterima kasih dalam banyak hal Contohnya Kita berkendaraan Tahu-tahu mengalami musibah Mobil kita katakanlah Tabrakan Ringsek mobilnya Tapi kitanya gak apa-apa Kitanya selamat, kitanya gak luka Bersyukur Ya mobil Ringsek memang karma harus kita bayar Ya memang jalannya harus begitu Tapi kita selamat Kita gak kena bahaya, gak kena bencana Padahal tabrakannya mengerikan Bersyukur Makanya selalu kan dibilang untung Orang Indonesia selalu ada untung Kepentok tiang, jidat benjol Untung kena jidat colak kalau kena matahir Kaki keselandung Untung cuma kena jempol Coba kalau kena tulang kering Nah untung itulah ungkapan Dari bagaimana kita bersyukur Selalu kalau kita merasa untung Kan kita happy dong Kalau kita merasa rugi Baru kita gak happy Maka dia jangan pernah merasa kita rugi Selalu merasa kita untung Punya istri bawel harus bersyukur gak? Harus bersyukur loh Kenapa? Punya motivator gratis di rumah Punya suami penyem banget Tegak suka bergaul Bersyukur gak gak? Bersyukur Minimal punya suami Kaga nakal di luaran Punya suami aktif banget Kesibukannya banyak Bersyukur gak gak? Bersyukur Karena dia pergaulannya banyak Tapi kalau kita lihat dari segi positif Semua bisa kita bersyukur Punya istri yang penyem banget Ngomongnya mahal Senyunya mahal Bersyukur gak? Bersyukur Bersyukur gak ada radio rusak Di rumah kita Jadi kalau kita lihat dari segi positif Banyak hal yang kita bisa bersyukur Tapi kadang-kadang kita melihatnya Dari segi negatif Dari segi yang jelek-jelek Yang kita plototin Kita lihat Itu yang membuat kita gak bisa bersyukur Makanya jangan lihat orang lain Dari segi yang negatif Tapi lihatlah orang lain Dari segi positif Kita gak bisa ngatur Mulut orang Itu anak Itu suami Itu istri Itu mertua Orang tua kita gak bisa atur mulut mereka Itu ngomong sesuai Ngomongnya kita Gak bisa Karena apa? Mulut-mulut mereka Kita gak bisa Kamu gak boleh ngomong begitu Kamu semua ngomong itu Kalau anak-anaknya sudah begitu Dia akan begitu terus Yang bisa adalah Bagaimana kita Menyesuaikan diri Dengan memang keadaan yang seperti itu Yang bisa adalah Bagaimana kita Yang mengendalikan mulut kita Jangan sampai kayak begitu Jangan sampai kayak Orang-orang yang kita suka ngomongnya Jangan sampai kita juga Melakukan hal yang sama Sudut yang ketiga Disebut Sanche Berpengertian Selalu bisa memaklumi Dan berpikir secara positif Kalau suatu hari Enggak hujan Enggak angin Kita Berjumpa Dengan seseorang Di jalan Temen lama Atau Ya hopeng lah Sering ketemu Sering jalan bareng Kita ketemu Kita nyawa Eh Ketemu disini Dari mana lu Ah tau lah Gua lagi pusing Lu jangan nanya-nanya Kesel gak Digituin Nanya baik-baik Kok nyautinya kayak begitu Kalau kita berpikir negatif Kita kesel Kurang aja Gue nanya baik-baik Kok nyautinya kasar Wah ini orang Minumnya dimana Maboknya sama gua Itu kalau kita berpikir negatif Kita akan lihat Itu jeleknya Tapi kalau kita memaklumi Dan kita berpikir positif Wah kasihan nih Temen gua mungkin lagi stres Mungkin lagi banyak masalah Sehingga dia ngomongnya Meracau kayak begitu Aduh kasihan ya Dia lagi stres Kalau kita kasihan Kita gak jadi kesel Betul gak gak Atau betul apa bener Itu mindset Cara kita berpikir Membuat kita bisa happy Atau bisa menderita Kita gantung kita Makanya dikatakan disini Belajar memberikan pengertian Dan berpikirlah secara positif Mobil kita ditabrak ojek Berduk Cepang ojeknya ngabur Nengok juga kagak Minta maaf juga kagak Sering begitu kan Kesel gak gak Minimal kita gak minta ganti Paling-kali lu minta maaf Kan maunya kita begitu Tapi udah bentur Kita baru mutur Sudah ngabur Kita lihat di belakang Mobil kita penyok Orang yang minta maaf Ngabur Mangkal kan Karena apa Kita berpikir yang negatif Kurang ajar nih Orang kagak bertanggung jawab Tapi kalau kita berpikir Mungkin positif Wah mungkin Dia gak berani Ketemu saya Karena takut Dibit agar dirugi Dia tidak punya duit Dia tabur Kalau kita berpikir begitu Kita lebih lo bobo Ya udahlah Memang Udah waktunya mobil saya penyok Kan gak jadi kesel Ini Mindset Merubah cara berpikir yang positif Dan selalu mau Memaklumi Orang lain Kita harus Istilahnya Gampang memaafkan orang Tapi jangan gampang Memaafkan diri sendiri Kalau kita yang melakukan kesalahan Kalau kita melakukan kesalahan Kadang-kadang kita memaafkan diri kita sendiri Tapi kalau orang lain salah Kita gak memaafkan diri Harus dibalik Kalau yang berpikiran positif Keras ke dalam Luna keluar Sudut bacang yang keempat Disebut Paurung Merangkul Dan mengembangkan cinta sekasi Untuk bagaimana kita memberikan empati Kita peduli Dengan orang-orang Di sekitar kita Dengan demikian Kita akan menjadi orang yang selalu Mau berbahagia Menjadi orang yang selalu empati Selalu ikut Merasa sedih Kalau ada orang yang juga Kena musibah Seringkali kita gak sadar Orang kena musibah Kita tertawai Contohnya nih Kita ambil contoh dari Dihara nih Ini sih korsinya kuat Kalau ada yang korsi plastik Yang kalau dudukin suka meletot Orangnya jatuh Kalau kita lihat ada orang duduk Korsinya meletot jatuh Kita kesinan apa kita tertawa Ditertawain lah orang jatuh Biasanya kejadian begitu Dia jatuh Kita tertawa Karena lihatnya lucu Padahal orang lagi kena musibah Kalau kita tertawai Jadi kalau kita selalu mengembangkan empati Selalu memerangkul Selalu peduli Begitu kita lihat dia jatuh Kita kesinan Buru-buru bangunin atau angkat Terus kalau Ini cerita aja nih Goncengan naik motor Suami istri dah Goncengan naik motor Atau motornya keplasnya terbalik Dua-duanya jatuh Motornya jatuh Istrinya mental ke situ Si suaminya bangunin motor dulu Apa bangunin istri dulu Motornya dulu Yang dipikirin Istrinya lagi centang-centang Ya ntar Motornya dipikirin Kenapa lo tolong bangun Ini kadang-kadang kita kehilangan Rasa empati kita Tanpa kita sadari Dan itu kenyataan Sering banget Yang keempat Bagaimana kita merakul Berempati Peduli Sama orang Di sekitar kita Jadi Bapak Ibu Kalau kita lagi sembahyang baca Empat makna ini Kita resapi Kita jadikan pelajaran Tidak tertulis Tapi makna yang tersirat Buat kita Ini akan membuat kita Siusin Membina diri Dan setiap sembahyang Itu semua punya makna Untuk kita membina diri Makanya sampai sekarang Sembahyang dulu tetap berjalan Karena sesungguhnya punya banyak makna Yang dalam di dalam Jadi demikian Bapak Ibu Bimbingan Dharma saya pada Tadi pagi Sekarang udah siang Semoga ini Menjadi sharing Yang bermanfaat buat kita Karena kita beragama Kita mempraktekan Dharma Dimana Inti dari ajaran agama Buddha adalah Mempraktekan hal-hal yang baik Membuang hal-hal yang buruk Jadi Kalau di dalam ajaran Chan Atau Zen Buddhism Semua ajaran Yang bisa membuat kita Merubah hidup kita menjadi lebih baik Semua ajaran yang membuat kita Berperilaku, bermoral menjadi lebih baik Itu disebut Dharma Walaupun ajarannya dari sudut manapun Tapi semua ajaran yang membuat kita Jadi menderita Semua ajaran yang membuat kita Jadi saling memusuhi Saling membenci sama kita Semua ajaran yang membuat kita Jadi seraka Itu disebutnya Adharma Keluar dari konteks Dharma itu sendiri Demikian Semoga ini bermanfaat Dan semoga kita semua berbahagia Terima kasih Saya ada tiga pertanyaan Romo Pertanyaan pertama Memang saya dari keluarga kan suka Ikut sembahyang leluhur ya Romo Nah selama ini saya tahu Kita melakukan persembahan tuh Yang kira-kira Almarhum Sukanya apa nih Misalnya makan apa gitu Nah apakah itu cukup Atau misalnya ada lagi nih Tambahan nih Selain Yang biasa kita Sediakan makanan yang selama hidup Almarhum suka gitu kan Itu yang pertama Nah yang kedua Romo kalau untuk Misalnya sembahyang Contoh misalnya kita Biasa malam minat tuh Nah mama saya tuh sembahyang gitu kan Katanya mesti berapa macem lah gitu Nah Gak tau ada pandangan sih Romo misalnya mesti Mesti selian apa Bawa-bawa apa aja gitu kan Nah terus pertanyaan yang ketiga Gini Romo Saya kan ada juga kelenteng juga nih Kelenteng gitu kan Nah itu kan banyak tuh Dewa-dewa gitu kan ya Nah kalau saya lihat memang Dewa-dewa ini kan dulu pernah hidup nih Ada kisahnya gitu kan Nah yang saya jadi pertanyaan tuh Kadang-kadang ada Contoh Beberapa kelenteng tuh ada kayak Taruh lah misalnya 5 macan gitu Terus saya ngerti lah Maksudnya kan 5 general macan Yang dalam bilas dihang itu kan Nah cuman kalau misalnya kayak Macan putih Terus misalnya Terus juga kalau misalnya Berapa kelenteng tuh ada Kayak apa Gokwi ya Romo ya Jadi kayak apa Macan Lanjung langit ya Nah itu Kisahnya gimana tuh Romo Ya sepaling itu sih Romo Terima kasih Oke terima kasih Jadi ada tiga pertanyaan Yang pertama Sembayang leluhur Kalau mempersembahkan Makanan kesukaan Pada leluhur Boleh apa tidak Sangat boleh Karena kan Hayati akan keberadaannya Jadi kalau kita mengerti Leluhur kita suka Sembur jengkol Ya Persembahkan itu Karena kita menghayati Takkan akan dia hadir Tapi Jangan berarti Persembahan yang lain Dibuang Cuma diganti Sembur jengkol doang Yang lain itu Yang mengendung makna Ya Persembahan-persembahan itu Yang mengendung makna Tersirat Tidak tersurat Nah itu Jangan dihilang Contoh ada Nasi putih Semangkok Nasi putih ini Berasal dari Banyak padi Gabah Yang bisa saja Berkimpun Dari beberapa daerah Bergabung Padi itu Menjadi beras Beras kita olah menjadi Nasi Artinya apa Kita makan nasi semangkok Tapi yang kita terima ini Jasa banyak orang Di dalam nasi itu Luar biasa Kenapa Ada jasa petani Yang nanam padi Dan itu bisa jadi Padi Beras Nasi yang kita makan Itu dari Sawah padi Yang udah campur-campur Di pasar hidup Menjadi satu beras Yang kita makan Artinya apa Dari banyak koloni Dari banyak komunitas Dengan satu Mangkok nasi aja Kita sudah berhutang budi Banyak Dengan orang-orang Yang tanpa kita sadar Setelah Membuat kita bisa Makan Itu simbol Persatuan Kebersamaan Rasa Hutang budi kita Dengan banyak sekali Orang-orang Yang punya makna Ini jangan dihilang Terus ada Itu pohon kuacai Yang daunnya Ke atas gompyok Akarnya putih Ke bawah lurus Itu gak juga Selalu ada Dan itu murah Tapi itu juga punya makna Supaya apa Waktu kita sembayang Kita lihat pohon kuacai Yang daunnya gompyok Makanya harus ada daunnya Dan ada akarnya Cuma direbus Ditaruh di mangkok Biasanya Pada saat kita sembayang Kita ingat Leluhur sedang ngasih pelajaran Lihat pohon kuacai Daunnya ke atas gompyok Akarnya putih lurus Ke bawah Jadilah kamu Keturunan-keturunan saya Yang kuat Tapi hati kalian Gak boleh dengkok Hati lurus lurus Bersih putih Kayak akar pocai Itu punya makna Jadi pada saat sembayang Sebenarnya banyak yang Kita jadikan sebagai Bahan perlindungan Terus kenapa ada samseng Jadi jangan gara-gara Oh leluhur saya Kamu waktu hidup Kaga pernah makan ayam utuh Masa dipersembahkan Samseng ayam utuh Karena ini bukan bagian Dari apa yang Leluhur biasa suka Tapi ini yang mengandung makna Makanya Ayam samseng Itu yang dipakai ayam dia Bukan ayam jago Karena apa? Disitu ada pelajaran Induk ayam berkorban Buat anak-anaknya luar biasa Bertelur-bertelur Begitu dia ngerem Tiga minggu Dia mengeremi anaknya Selama tiga minggu Induk ayam gak pernah Keluar dari sarangnya Dia betul-betul Sampai anaknya menetas Sama kayak ibu kita Mengandung sembilan bulan Menderitanya luar biasa itu Nah inget ayam Ingat ibu kita Yang berkorban buat kita Kenapa? Begitu anaknya kecil Induk ayam ini Cari makan Setiap dapat satu menit Biji-biji Anaknya yang dikasih Anaknya yang dikasih Sampai anaknya gelondongannya Temboloknya udah pada Kedur Anaknya udah gak makan Baru induk ayam Yang dimakan buat Bungu sendiri Perhatikan itu Kita bisa lihat Kalau kita lihat ayam Kita membayangkan Pengorbanan seorang ibu Buat anak-anak yang itu Luar biasa Disitu sembayang kita Akan jadi terhormat Jadi ada sembayang Yang mengandung makna Ini yang gak boleh dihilangin Ada sembayang yang Karena rasa cinta kita Karena leluh kita Kesukaannya makan apa Kita kesembahkan Leluh kita suka Ngerokok-rokok jingo Karena ngerokok jingo Susah Kalau perlu tetap dikari Harus ada rokok jingo Disitu Kalau udah gak ada Pabriknya tutup Lain cerita Mungkin diganti Yang merokok bentong Kok sembayang pakai rokok Kita bukan soal kita Ngajarin suruh ngerokok Tapi karena memang Kebiasaan leluh kita Dia suka kopi pahit Sedihakan kopi pahit Dia suka kopi susu Sedihakan kopi susu Jadi ada yang memang Mengingat kesukaan dia Kita ikut persembahkan Tapi ada yang mengandung Lima makanan basah Lima makanan kering Itu mengandung Lima elemen Itu ada di dalam diri kita Dan ada basah Ada kering Menambahkan yin yang Basah itu yin Kering itu yang Lima elemen ketemu yin yang Jadi yin yang kusi Jadi sepuluh Elemen yang saling berkaitan Dalam hidup kita Kayu positif Kayu negatif Api positif Jadi ada sifat Yin yang Sifat api yang positif Apa? Keriah, gembira Humble sama orang Punya semangat Punya antusias Punya optimisme Itu sifat api yang positif Tapi begitu dia jadi Api yang negatif Sifatnya apa? Api yang buruk Pemarah, emosional Gampang, tersinggung Sumbuh, pendek Itu yin yang Pelajaran yang harus kita Renungkan Bahwa semuanya itu Ada plus Makanya kalau perhatikan Sembayang itu ada Sepasang-sepasang Makanan kering Yang wajib sebenarnya Lima Makanan basah lima Tapi karena ada Leluhur suka makanan yang lain Kan ditambahin Tapi yang intinya Lima makanan basah Lima makanan Terus kue-kue juga Ditaruh serba lima Lima elemen Buah pun dipersembahkan Serba lima Kalau kepada leluhur Semuanya mengajarkan kita Kepada lima elemen Lalu Dulu ada Serondeng Kencok Ada ladu Ada wajib Sekarang udah hilang Sekarang udah susah Orang bikin wajib sama ladu Tapi artinya Ada selalu sepasang-sepasang Samsa yang punya makna Wah kita kan Buddhis Kok persembahannya pakai Makhluk hidup Seringkali yang dipermasalahkan Samsa yang Sayurnya itu ada Babicin Sayurnya ada Sok udang Kok gak dipermasalahkan Apakah itu bukan Makhluk hidup Seringkali kita kadang-kadang Dibikin Diarahkan Cara berpikir kita Jadi aneh Sembayang pakai samsa Gak boleh Karena ada Itu pembunuhan Tapi mempersembahkan Makanan yang memang ada Bukan vegetarian Kan ada makhluk hidupnya juga Bahwa buddhist Melarang kita membunuh Betul Makanya jangan sembayang Potong ayam Mau sembayang nih Ayam di kanang potong Ayam udah jadi Di pasar Ayam potong udah jadi Gak ada pembunuhan Artinya kita tidak Menyuruh membunuh Kita tidak membunuh Kita tidak melanggar Pancasila Itu yang pertama Jadi silahkan aja Yang leluh suka Dipersembahkan Yang kedua Pertanyaan itu Makna-maknanya Itu tadi udah saya Yang kedua Sudah saya jawab Cuma Kan banyak Kalau saya bahas Semua makna-makna Persembahan Yang tiga Soal kelenteng Kenapa ada pekhau Kenapa ada tienkau Sejarahnya gimana Ya banyak Semua dewa-dewa Ada sejarahnya Pekhau macan putih pun Ada sejarahnya Tienkau macan putih pun Ada sejarahnya Kenapa kita harus Membayang macan Kan itu hewan Kenapa kita harus Sembayangin anjing Tienkau itu kan hewan Tapi sebenarnya Memang filosofis Orang Tionghoa itu Mengajarkan kita Berpikir secara sederhana Kalau sembayang Pekhau macan putih Kita merasa Kita harus sembayang Patung binatang Tienkau patung anjing Kita dua belasio Apa bukan binatang semua Dua belasio kita Apa bukan binatang semua Dari tikus Sampai ke babi Itu kan binatang semua Jadi kita juga memang Disimbulkan Dengan simbol-simbol binatang Contohnya Maaf ngomong Orang kalau siu ayam Itu terkenal orang yang Gesit pinter cari duit Karena ayam Pinter ngorek-ngorek Mengais makanan Artinya orang yang siu ayam Itu rata-rata Lajin pinter Mengais rezeki Apakah kita harus Jadi terhina Kalau kita janggap Kita kayak ayam Kan enggak Begitu juga macan putih Kan itu sepertinya Simbol ganas Simbol makhluk yang ganas Tienkau juga Simbol makhluk yang ganas Kalau kita sembayangin Supaya apa Menjadi refleksi pelajaran Supaya makhluk yang ganas ini Menjadi pelajaran buat kita Kalau kita juga ganas Apa bedanya kita kayak Kalau kita ganas Apa bedanya kita kayak Tienkau Jadi ada refleksi perenungan Jadi bukan karena Kok patung binatang Harus kita sembayangin Kalau di Patekwan Di Ganglanceng Ada kuda Kuda kongco kwan kong Yang disembayangin Dibikinin patung Dikasihio Kenapa Kalau kita bicara sejarah Samkok Kuda kongco kwan kong Itu kuda yang luar biasa Kuda yang sangat berjasa Menyelamatkan Kongco kwan kong Dengan dua Engsohnya Harus menembus Lima benteng musuh Demi apa Mengantarkan kembali Engsohnya kepada Liupai Kepada koko angkatnya itu Kalau nggak pakai kuda itu Mungkin di perjalanan Dua ensohnya Nggak bisa selamat Nah itu kan Bersembayang menyatakan Kuda ini Kuda yang sudah berkorban Sehingga kita berkewajiban Menghargai pengorbanan Dia yang luar biasa Kita memberikan format Bukan berarti kita Menyembah patung kuda Tapi makna Di balik itunya Yang kita hormat Itu ya Semoga Tiga pertanyaannya Terjawab Saya mau tanya Mengenai Kocok kwangkum Itu kalau dibilang Itu kongco kestiaan Ajarannya dimana Kocok kwangkum Dan hidup Akhir hayatnya Apa dimana Itu saya mau tanya Apa ajarannya Ajarannya bagaimana Sampai dibilang Itu dewa kestiaan Kesatu Kedua Itu kongco kwangkum Hidup di zaman apa Dan dinasti apa Dan yang ketiga Ajaran Kesetiaan Apa yang diberikan Kepada Maknanya Kepada kehidupan kita Itu aja kongco Ajaran kongco kwangkong Yang paling terkenal Adalah Tiong Dan Gi Cung I Tiong Setia Gi Jujur Berani Berani Jujur Setia Itu ajaran kongco kwangkong Yang Tendaklah kita jadi panutan Terus kenapa dia jadi dewa Padahal kan dia Perang Banyak membunuh orang Ya Sesok Dewa itu Ada yang namanya Penganugraan Jadi zaman dulu Kaisar Itu dianggap Wakilnya Tion Makanya Kalau negara Sembayang besar Sama Tion Yang harus sembayang Adalah Kaisar Kaisar Sembayang kepada Tion Memwakili seluruh rakyat Tapi kalau kita Menghormat kepada Tion Sembayangnya Melalui leluhur Karena kalau semua orang Menghormat leluhur Ujung-ujungnya Juga ke Tion Nah kalau Kaisar Sembayang langsung Kepada Tion Dia mewakili rakyat Masyarakat semua Dan karena Kaisar Di dalam budaya Tionghoa Dipercaya Punya mandat Mewakili Tion Dia bisa Mengangkat Tokoh-tokoh Bersejarah Pahlawan-pahlawan Berjasa Untuk diangkat Menjadi dewa Jadi Kongcokwan-kong Diangkat jadi dewa Karena ada Anugerah Pengangkatan Dan yang berhak Mengangkat Menentukan Ini jadi dewa Itu zaman dulu Ada Kaisar Tapi tentu saja Kaisar Mengangkat seseorang Atau sosok Makhluk hidup Jadi dewa Kan punya penasihat hukum Punya alih spiritual Punya juga orang-orang Yang mungkin punya mata batin Diyakinin bahwa Memang setelah Kongcokwan-kong Gugur Dalam cerita Sampok Ada muncul Ketika anaknya Di kepung pasukan Sunqian Hampir korban Anaknya berperang Di situ tiba-tiba Pasukan musuh Buyar Kobar Pada mental Pada amburadul Karena tentu ada Seorang jendral Yang mukanya merah Jenggotnya pajak Dengan kuda yang Khusus Mengamuk di tengah lapang Sehingga pasukan musuh Pada kabur Anaknya Kwan-kong selamat Dan itu Kongcok-kwan-kong Sudah gugur Karena itulah Diyakinin bahwa Dia menjadi dewa Makanya Kongcok-kwan-kong Disebutnya Dewa perang Tapi ajaran utamanya Adalah Setia Jujur Jujur dan setia Itu perilaku Yang harus kita resapi Bukan perangnya Bagaimana kita Pai Kongcok-kwan-kong Kita jadi orang Yang jujur setia Makanya Para gangster Para itu Mafia-mafia Kalau kita nonton Film Hongkong Film-film apalah Gangster-gangster Sumpah setianya Di depan Kongcok-kwan-kong Supaya apa Dia punya anak buah Semua harus jujur setia Gak boleh ada yang Jadi kubiara Itu ya Terus sejarahnya Kapan Kongcok-kwan-kong Hidup Ya jaman Samkok Jaman Samkok Ada di jaman Penghujung Dinasti Han Jadi kalau jaman Dinasti Chok Ujungnya Itu jaman Ciankok Jaman Perang Tujuh Negara Kemudian dimenangkan oleh Kerajaan Chin Jadi dinasti Chin Kalau jaman Samkok Ya jaman dinasti Han Di ujungnya itu Kerajaan Dinasti Pecam Jadi tiga kerajaan besar Yang saling berperang Tiga-tiga Dan akhirnya Dimenangkan oleh Kerajaan dari timur Dari Sun Chien Yang akhirnya Suma Chien Mendirikan kerajaan Dinasti Barang Itu ya Jawaban saya Jadi ada Kongcok-kwan-kong Itu adalah Tokoh sejarah Yang memang hidup Jamannya ada Itu di jaman Samkok Atau jaman Samkok Di jaman ujung Dari dinasti Oke ya Itu sudah menjawab Pertanyaan tadi Selamat siang Nama budaya Romo Mau tanya terkait Dengan isi Bacang Apakah ada maknanya juga Ada juga jenis Kicang Yang tidak ada isinya Terima kasih Ya oke Mbak Cang Mbak udah jelas babi Cang itu daging Jadi Bacang adalah Penganan yang isinya Daging babi Aslinya babi cincang Itu yang aslinya Tapi belakangnya Dibodifikasi pakai jamur Pakai telur racin Terus ada yang Kicang Nah Kicang atau Kecang Itu yang cuma pakai gula Yang gak pakai isi Cuma dari jelas pulun ketan Nah Kecang ini Yang berkaitan juga Dengan kebiasaan Sembayang Bacang Yang untuk digantung Di depan pintu Ya Sering kali Kecang itu Sampai kering setahun depan Digantung depan pintu Nanti begitu sembayang Bacang Diganti lagi Sama daun dia Daun yang kayak alang-alang Itu ada ceritanya Karena zaman dulu Di musim panas ya Go Goi Che Go Itu musim panas Jadi setiap musim panas Di Tiongkok dulu Banyak sekali Muncul kuman-kuman Penyakit Ya banyak penyakit-penyakit Menular Sekarang kita sebutnya virus Ya Jadi di musim panas Banyak penyakit menular Diyakini Kalau digantungin Kecang Ya Kecang sama daun dia Itu Kuman-kuman penyakit Nggak memasuk dalam rumah Jadi itu buat perlindungan Supaya satu rumah berkah sehat Selamat Sampai sekarang masih ada Yang rumahnya digantungin Kecang Kecang sama daun dia Karena memang dari dulu Juga itu ada Jadi ya memang ada Kecang Tapi itu berkaitan dengan Legenda ya Bahwa Menggantungkan Kecang Buat menangkal penyakit Itu oke